Pemirsa kecelakaan terjadi di Kabupaten Deir, Sumatera Utara. Satu unit minibus lepas kendali saat akan di starter, kemudian menyeruduk warga dan sepeda motor yang sedang parkir di pinggir jalan. Akibatnya dua orang meninggal dunia, dua orang luka berat dan satu orang lainnya luka ringan. Korban meninggal dunia adalah wanita 42 tahun dan 30 tahun merupakan kakak beradik. Saya dibawa ke kamar jenajah di Rumah Sakit Umum Sidikalang. Keduanya kemudian dibawa pihak keluarga ke Rumah Duka di Kampung Halamanya di Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir. Saat sedang duduk di warung di pinggir jalan menyantap mi serapan pagi, tiba-tiba minibus bernomor polisi BB1850CB lepas kendali dan menyeruduk korban papan bunga pesta dan sepeda motor yang terpakir di tepi badan jalan. Akibatnya selain dua korban meninggal dunia, dua orang lainnya mengalami luka berat dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Sidikalang. Sedang satu warga lagi mengalami luka ringan. Pada polisi, supir mengaku disuruh memindahkan lokasi parkir mobil. Karena lokasi mobil di jalan menurun, saat di starter, mobil tiba-tiba melaju. Supir hilang kendali dan menyuruh duk korban yang sedang berada di warung di pinggir jalan. Supirnya mencoba menggeser mobil ke bawah karena berhubung jalan itu kan agak curam ke bawah. Tikungan curam ke bawah terus. Disuruhlah dia menggeser mobil ke bawah. Cuma ketika mobil itu dihidupkan, langsung maju ke depan dan menabrak kereta yang sedang parkir di pinggir jalan. Kemudian jatuh ke bawah, menabrak, ada gede di situ. Pada saat di situ ada yang makan. Yang makan itu yang ditabrak, mobil itu terus jatuh ke bawah, menimpah yang ditabraknya tadi. Untuk itu, langsung korban ditolong masyarakat di sekitar. Petugas Kepolisian Prores Dairi sedang melakukan pemeriksaan untuk menyelidikan supir dan mobil di bawah kemah Prores Dairi. Pertiwa ini terjadi 5 Agustus 2022 sekira pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian viral di media sosial. Dari Kabupaten Dairi Sumatera Utara, Rudy melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.